Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar siswa-siswi di rumah? Ibu doakan semoga kita selalu sehat dan dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala Amin Pada kesempatan kali ini Ibu akan menjelaskan materi tentang mata pelajaran biologi Ibu harap sebelum kalian memulai pembelajaran kita mulai dengan berdoa Semoga apa yang kita pelajari di dalam video ini bisa bermanfaat bagi kita semua Oke, mari menyaksikan video pembelajarannya Baiklah, sebelum kita mulai pembelajarannya marilah kita berdoa bersama-sama Bismillahirrahmanirrahim Rodi tubillahi robba Wabil islami dina Wabi muhammadin nabiyah warasullah Robbi sidni ilma Warzubni pahmat Amin Bab dua, energi dalam sistem kehidupan Bagian kedua Makanan sebagai sumber energi Makanan sebagai sumber energi Makanan itu merupakan sumber energi bagi tubuh manusia Fungsinya untuk berolahraga belajar dan melakukan aktivitas lainnya Kalian membutuhkan makanan sebagai sumber energi Nah, berikut beberapa kandungan bahan kimia yang terdapat dalam makanan yang dapat digunakan sebagai sumber energi bagi tubuh manusia Makanan diperlukan oleh tubuh itu sebagai sumber energi dengan asupan makanan yang baik dan cukup kita dapat melakukan berbagai aktivitas sehari-hari Zat-zat makanan yang berperan sebagai sumber energi itu antara lain karbohidrat, protein, dan lemak Yang pertama, karbohidrat Karbohidrat itu merupakan senyawa kimia yang tersusun atas unsur-unsur karbon Bahan makanan yang banyak mengandung karbohidrat itu misalnya beras, jagung, kentang, gandum, umbi-umbian, dan buah-buahan yang rasanya manis Karbohidrat berperan sebagai sumber energi di mana 1 gram karbohidrat itu setara dengan 4 kilokalori Sumber energi yang kedua yaitu protein Protein merupakan senyawa kimia yang mengandung unsur C, H, O, N Kadang juga ada yang mengandung unsur P dan S Nah, bahan makanan yang mengandung banyak protein, antara lain protein hewani misalnya daging, ikan, telur, susu, dan keju Sedangkan protein nabatinya misalkan kacang-kacangan, tahu, tempe, dan gandum Ingat ya, protein hewani berarti sumber protein yang berasal dari hewan Kalau protein nabati berarti sumber protein yang berasal dari kelompok tumbuh-tumbuhan Nah, fungsi protein itu antara lain, selain sebagai sumber energi protein juga berfungsi sebagai pembangun sel jaringan tubuh dan pengganti sel tubuh yang rusak Jadi misalkan ada sel tubuh kita yang rusak maka protein ini berperan penting sebagai bahan atau sumber untuk mengganti sel tubuh kita yang rusak Jika di tubuh kita terjadi luka maka selama proses penyembuhan itu kita membutuhkan banyak bahan makanan yang mengandung protein Sumber energi yang ketiga itu adalah lemak Nah, lemak ini merupakan senyawa kimia yang mengandung usur C, H, dan O Bahan makanan yang mengandung banyak lemak antara lain ada dari kelompok lemak hewani yang berasal dari hewan Ini ada keju, susu, daging, kuning telur, daging sapi, daging kambing, daging ayam, dan daging bebek Nah, kalau dari lemak nabatinya atau dari kelompok tumbuhannya itu ada dari kelapa bisa kita dapat dari kemiri kacang-kacangan dan buah avokat atau avocado Nah, fungsi lemak antara lain itu yang pertama sumber energi dia bisa menjadi sumber energi di mana 1 gram lemak itu setara dengan 9 kilokalori yang kedua itu sebagai pelarut vitamin A, vitamin D, vitamin E, dan vitamin K atau singkatnya biar gampang menghapalnya disebut pelarut vitamin adek ya, jadi lemak itu dapat digunakan sebagai pelarut vitamin adek di A, D, E, dan K di dalam tubuh yang ketiga pelindung organ-organ tubuh yang penting dan yang keempat pelindung tubuh dari suhu yang rendah Nah, bagaimana maksudnya pelindung organ-organ tubuh yang penting? Jika kalian memperhatikan biasanya yang sering membantu ibunya yang perempuan membersihkan ayam misalnya di bagian organnya di dalam organ jantung ataupun organ-organ yang lain itu biasanya selalu terdapat gumpalan lemak Nah, gumpalan lemak itu berfungsi untuk melindungi organ-organ tubuh yang penting itu Nah, sedangkan yang keempat ini untuk melindungi tubuh dari suhu yang rendah biasanya orang yang tubuhnya sehat atau gemuk itu dia tidak terlalu gampang kedinginan bila berada di situasi atau cuaca yang dingin berbeda dengan orang yang tubuhnya kurus itu kenapa? karena kendungan lemak yang terdapat di dalam tubuh orang yang sehat atau gemuk itu bisa melindungi tubuhnya dari suhu yang rendah Oke, kita sudah bahas bahan makanannya sekarang transformasi energi dalam sel transformasi itu harus kalian ingat bahwa transformasi itu adalah perubahan jadi transformasi energi di dalam sel artinya perubahan energi yang terjadi di dalam sel tubuh makhluk hidup Nah, pada makhluk hidup heterotrop ingat, makhluk hidup heterotrop di kelas 1 kita sudah bahas kelompok makhluk hidup autotrop dan heterotrop autotrop itu bisa menghasilkan makanannya sendiri contohnya tumbuhan kalau heterotrop itu adalah kelompok makhluk hidup yang tidak bisa menghasilkan makanannya sendiri jadi dia harus memakan bahan makanan terus baru bisa dikelola Nah, pada makhluk hidup heterotrop atau makhluk hidup yang memampatkan sumber makanan organik atau makhluk hidup yang tidak mampu mengubah senyawa anorganik menjadi senyawa organik energinya itu bersumber dari makanan yang dikonsumsi contohnya kita, manusia energi ini akan mengalami transformasi atau perubahan mulai dari energi potensial yang berupa energi kimia makanan karena di dalam makanan terjadi, tadi awalnya terdapat bahan kimia kan nah, bahan kimia yang berupa karbohidrat, lemak, dan protein nah, di dalam makanan yang dikonsumsi itu terdapat energi potensial yang berupa energi kimia makanan menjadi energi panas nah, dan energi kinetik atau gerak dalam aktivitas makhluk hidup tersebut oke, transformasi atau perubahan energi tersebut terjadi di dalam organel yang terdapat di dalam selnya nah, transformasi energi dalam sel itu terjadi dengan dua cara yaitu transformasi energi oleh kloropil dan transformasi energi oleh mitokondria yang pertama, transformasi energi oleh kloropil nah, transformasi perubahan dan kloropil itu adalah zat hijau daun nah, kloropil ini yang terdapat pada organel sel tumbuhan yang disebut dengan kloroplas jadi, kloropil terdapat di dalam kloroplas namanya kloropil ini berfungsi dalam proses fotosintesis atau proses membuat makanan pada tumbuhan energi radiasi atau pancaran panas sinar matahari yang ditangkap oleh kloropil itu berfungsi melancarkan proses fotosintesis tadi nah, proses tersebut digunakan untuk mereaksikan karbon dioksida atau CO2 dan H2O atau air menjadi glukosa nah, selain menjadi energi kimia dalam bentuk glukosa hasil reaksinya itu menghasilkan oksigen atau O2 yang dapat digunakan oleh tumbuhan untuk beraktifitas seperti tumbuh, berkembang, dan bernapas jadi, energi radiasi matahari yang berbentuk energi cahaya tadi itu diubah menjadi energi potensial dan energi kimiawi yang disimpan dalam molekul karbohidrat dan bahan makanan lainnya energi ini dimanfaatkan oleh tumbuhan untuk beraktifitas atau tumbuh dan berkembang dan juga dimanfaatkan oleh makhluk hidup lain yang mengkonsumsi makanan tersebut nah, akibatnya energi yang terdapat pada tumbuhan berpindah ke dalam tubuh makhluk hidup lainnya yang mengkonsumsi tumbuhan tadi dan menjadi energi potensial di dalam tubuh makhluk hidup ini energi itu nanti akan ditransformasi atau diubah kembali transformasi energi oleh mitokondria mitokondria adalah organel yang terdapat di dalam sel yang memiliki peran dalam respirasi sel respirasi sel itu adalah pernapasan di dalam sel nah, di dalam mitokondria energi kimia digunakan untuk mengubah karbohidrat, protein, dan lemak mitokondria banyak terdapat pada sel otot makhluk hidup dan sel sarap selanjutnya adalah metabolisme sel metabolisme itu adalah proses kimia yang terjadi di dalam tubuh sel makhluk hidup metabolisme disebut reaksi enzimatis karena metabolisme terjadi selalu menggunakan katalisator enzim maksudnya disini adalah metabolisme dibantu dengan bantuan enzim metabolisme terdiri atas reaksi pembentukan atau sintesis atau anabolisme seperti fotosintesis dan reaksi pengorean atau katabolisme seperti respirasi enzim itu mengarahkan aliran materi melalui jalur-jalur metabolisme dengan cara mempercepat tahapan reaksi secara selektif jika kalian perhatikan gambarnya secara keseluruhan itulah yang disebut dengan proses metabolisme nah, di mana proses metabolisme sel ini nanti dia dibagi menjadi dua ada yang namanya anabolisme dan katabolisme anabolisme ini pada dasarnya pada dasar prinsipnya itu adalah reaksi pembentukan dari yang terurai dia digabungkan nah, itu anabolisme sedangkan katabolisme itu adalah reaksi pengorean berarti dari yang satu dia diuraikan itu katabolisme nah, contoh dari anabolisme itu adalah fotosintesis nah, jika kalian perhatikan dari awal ibu sudah jelaskan tentang fotosintesis itu reaksinya dari karbon dioksida digabungkan dengan air bantuan cahaya matahari dan kloropil nanti itu akan menghasilkan glukosa atau amilum nah, dari bahan sederhana, dari air, dari unsur hara dari cahaya matahari, karbon dioksida nah, itu dari masing-masing satu-satu komponen dia digabungkan menjadi satu nah, itu adalah contoh dari reaksi anabolisme fotosintesis itu adalah contoh dari reaksi anabolisme sebaliknya, katabolisme itu adalah pengorean contohnya di dalam tubuh kita dari satu apel, dari satu roti misalkan yang kita makan roti itu kita kunyah, masuk ke mulut, masuk ke lambung terus dia dicernak sampai di dalam usur sampai menjadi sari-sari makanan diserap oleh tubuh nah, prinsipnya dari yang satu dia dihancurkan menjadi bagian yang lebih kecil itu artinya bahwa katabolisme adalah reaksi pengorean jadi, respirasi itu adalah contoh dari reaksi pengorean sampai sini dulu penjelasan ibu tentang materi pembelajaran kali ini marilah kita tutup dengan sama-sama membaca doa kaparatul majelis subhanakallahumma, wabihamdika, ashadu allah ilaha ila anta, astagfiruka wa atubu ilaih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati